Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat dalam belajar Baiklah anak-anak ibu Ini pertemuan kita di kelas 9 yang ke-6 Oke, sekarang kita akan membahas tentang globalisasi Sebelum kita memulai pelajaran Marilah sama-sama kita membaca basmala dan doa belajar Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum kita membahas terlebih jauh tentang globalisasi Alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu pengertian dari globalisasi Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi Karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya Atau suatu proses masuknya ke ruang lingkup dunia lain Masuk dari ruang lingkup dunia lain disini adalah adanya kerjasama antar negara Contohnya kerjasama di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan pariwisata serta lainnya Sedangkan globalisasi secara bahasa global adalah mendunia dan sasi adalah proses Jadi globalisasi kalau kita artikan berdasarkan bahasanya yaitu proses sesuatu proses yang mendunia Yang pertama kita akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi Bentuk globalisasi dibagi ke dalam 5 bentuk Yaitu globalisasi bidang budaya Yang kedua globalisasi bidang komunikasi Yang ketiga globalisasi bidang ekonomi Yang keempat globalisasi di bidang IPTEC Yang kelima globalisasi bidang transportasi Inilah yang akan kita bahas satu per satu Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat Misalnya memperkaya budaya bangsa Namun dari sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa Globalisasi budaya dalam hal bahasa Misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia Akan tetapi dengan adanya bahasa Inggris Maka akan menghilangkan budaya daripada bahasa negara kita sendiri Orang akan lebih suka menggunakan bahasa Inggris sehari-hari daripada bahasa negara kita sendiri Globalisasi dari segi budayaan Akan terjadi beberapa hal yang pertama yaitu akulturasi Penggabungan unsur budaya asing dan budaya lokal Budaya tradisional berubah menjadi tren atau budaya modern Masuknya pengaruh budaya asing yang dapat merusak budaya bangsa Jika tidak disaring sisi positifnya Perubahan dari budaya mengolah bahan menjadi pakaian bahan instan Dampak positif globalisasi di bidang budaya Yang pertama kemudahan dalam pertukaran budaya internasional Yang kedua menjunjung tinggi pelaksanaan HAM Yang ketiga memicu perubahan kesenian Yang keempat mendorong penyetaraan gender Yang kelima sektor pariwisata semakin berkembang Kalau ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya Oke dampak negatif dari segi keglobalisasi di bidang budaya Yang pertama munculnya sikap individualisme Konsumtif dan materialis Yang kedua yaitu lunturnya nilai-nilai keagamaan Yang ketiga pudarnya nilai-nilai lokal Yang keempat hilangnya kesenian tradisional Yang kelima rusaknya moral masyarakat Itulah dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi kebudayaan Yang kedua yaitu globalisasi di bidang komunikasi Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan Atau informasi dari satu pihak ke pihak lain Globalisasi bidang ekonomi Bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi Yang awalnya masyarakat hanya berkomunikasi dengan cara tradisional Kemudian mulai mengalami perkembangan teknologi Maka masyarakat sekarang dapat menggunakan alat komunikasi yang lebih canggih lagi Contohnya telepon, handphone, internet, serta media sosial lainnya Dampak positif dan dampak negatif dari komunikasi Yang pertama, lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat melalui internet Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan kerabat yang sangat jauh Yang ketiga, mendapatkan layanan bank dengan mudah Yang berikutnya yaitu dampak negatif Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris Yang kedua, penggunaan situs tertentu yang dapat disalahgunakan Ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam Yang keempat, kerusakan komputer karena terserang oleh virus Itulah dampak negatif dan dampak positif dari bidang komunikasi Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu globalisasi bidang ekonomi Globalisasi bidang ekonomi berbagai negara dunia menjadi pasar yang satu Dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara Seperti perdagangan bebas atau free trade Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang semakin luas Dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat di dalam organisasi internasional Di Eropa terdapat European Free Trade Association atau EFTA Dan European Community atau EGAC Di kalangan negara-negara pengekspormial terdapat organisasi of petroleum exporting countries Atau OPEC Sedangkan negara lain juga membentuk organisasi kerjasama di bidang ekonomi Berikut adalah ciri-ciri dari globalisasi bidang ekonomi Yang pertama yaitu beroperasinya suatu perusahaan lebih dari satu negara Yang kedua perusahaan dalam mencari keuntungan lebih kompetitif dan maksimal laba dengan terus menerus mencari lokasi produksi Yang ketiga memiliki kemudahan jangkauan geografis Yang keempat menguasai 3 seperempat perdagangan dari sepertiga dari seluruh output perekonomian global Yang kelima adanya penghapusan seluruh batasan hambatan terhadap arus modal Dan yang keenam adanya batas suatu negara akan menjadi kabur Dan yang keenam dan ketujuh lanjutkan baca Yang ketiga yaitu globalisasi dalam bidang IPTEC Contohnya mencari sumber informasi melalui teknologi internet Yang jadi pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu Oke sekarang kita bahas satu persatu ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan Serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu Sedangkan teknologi merupakan seluruh perangkat Ide, metode, teknik atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia Tujuan utama perkembangan globalisasi IPTEC adalah Perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman Dampak daripada globalisasi bidang IPTEC Yang pertama munculnya berbagai macam handphone Yang kedua adanya internet untuk memudahkan berkomunikasi Yang ketiga munculnya video call Yang keempat informasi dan menyebar dengan cepat dan luas Yang terakhir kita dapat melihat suatu kejadian dimanapun secara langsung Dengan menggunakan televisi, internet, dan handphone Oke yang terakhir yaitu globalisasi dalam bidang transportasi Contohnya bus di Jepang dilengkapi dengan teknologi modern yang membuat penumpangnya tidak akan tersesat Oke yang jadi pertanyaan transportasi itu apa sih? Oke transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitas penyaluran barangnya Ada beberapa faktor yang mendorong globalisasi di bidang transportasi ini menjadi semakin berkembang Yang pertama manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis Yang kedua perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir perkembangan di bidang komunikasi Yang membuat alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia Oke sebagai tugas kamu disini ada satu soal tapi dibagi ke dalam lima bagian Sebutkan tiga manfaat globalisasi transportasi dalam berbagai bidang seperti Yang pertama bidang ekonomi apa manfaat daripada globalisasi itu sebutkan tiga Sosial sebutkan tiga budaya pun sama politik dalam pembangunan Dan tulis di kertas lembar lengkap dengan nama dan kelas masing-masing Baiklah anak ibu sampai disini materi kita hari ini Jangan lupa soalnya dikerjakan Lihat dulu semua videonya Baru kerjakan soalnya Marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih